Tim Reskrim Polsek Cengkareng berhasil menangkap 4 orang pelaku pencurian rumah kosong di Jalan Mawar, Duri, Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat yang terjadi pada Jumat 1 Juli 2022 lalu. Aksi pencurian terjadi saat pemilik rumah sedang pergi mengurus paspor di kantor imigrasi Jakarta Barat. Aksi para pelaku tertangkap kamera CCTV dan viral di media sosial. Dengan cepat para pelaku pencurian merusak gembok rumah korban dan mencuri barang-barang di rumah korban. Pemilik rumah bernama Desi terkejut melihat gerbang rumahnya sudah dalam kondisi terbuka dan kondisi di dalam rumah yang berantakan hingga sejumlah barang milik korban yang hilang. Desi yang memiliki usaha jual-beli handphone, kehilangan 30 unit handphone, kemudian laptop, PC gaming yang total kerugiannya ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Para pelaku pencurian tersebut saat ini sudah digelandam ke Polsek Cengkareng untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dua di antara empat pelaku merupakan pasangan suami-istri. Sang suami berinisial JO dan istrinya berinisial PI yang ditangkap polisi di kawasan Serpong, Tanggerang Selatan pada minggu 3 Juli 2022 kemarin. Kapolsek Cengkareng, Kompol Ardi Demastio mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, PI berperan menjual sepeda motor yang dipakai JO saat melakukan aksi pencurian. Sepeda motor itu dijual untuk menghilangkan jejak kejahatan karena aksi pencurian tersebut viral di media sosial. Saat menangkap keduanya, polisi hanya berhasil menyita beberapa handphone saja, sedangkan barang curian lainnya telah raib dijual pelaku. Selain JO dan PI, tim reskrip Polsek Cengkareng juga telah menangkap dua pelaku lainnya, yakni berinisial AG alias FB dan satu pelaku yang belum diketahui identitasnya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan beberapa barang bukti, salah satunya beberapa unit handphone hasil curian.